Nah, adik-adik semua sekarang disini kami, kakak, ya, membutuhkan dua orang partisipan untuk naik ke atas panggung untuk memegang rinnya. Ada yang mau? Silahkan ajukan tangannya. Baik, sekarang kakak akan pilih ya. Boleh ada yang ini nih. Naik ke atas panggung, satu lagi sebelah kanan. Nah, adik. Adik. Iya. Tempat minumnya ditaruh terlebih dahulu, tidak membawa panggung ke atas panggung. Yang tidak dituju, mohon untuk duduk dulu. Oke, burung-burung katua kopi ini adik-adik tahu gak berasal dari mana? Burung-burung katua kopi ini berasal dari Indonesia Bagian Timur. Tempatnya, Murian Jaya Marung. Tepuk tangannya untuk berita. Berita ini memiliki ciri khas yaitu jambu yang berwarna kening. Terima kasih ya. Silahkan turun kembali. Oke, kami masih membutuhkan dua orang partisipan nih. Ada yang mau? Boleh. Ada yang pakai baju warna, langsung naik ke atas panggung ya. Boleh. Ada yang pakai masker, langsung naik ke atas panggung ya. Topi dan maskernya harap lepas dulu ya. Agar tidak mengandung konsentrasi berlisatlah kami. Oke, yuk langsung saja pegangin dua buah ringnya ya. Yang akan diterobos langsung oleh Rita. Ayo Rita, terobos dua buah ringnya ya. Jambu ini dapat menggambarkan isi suasana hatinya loh. Bisa dalam keadaan sedih ataupun nyemirat. Dan juga dapat mendiri tegak sebagai bentuk komunikasi dengan sesama jenisnya dan juga pertahanan dirinya. Ayo Rita, balik lagi yuk. Mari dong, tepuk tangannya untuk Rita biar makin semangat. Oke, terima kasih ya. Silahkan turun kembali. Oke, ada lagi yang mau? Boleh adanya, langsung naik ke atas panggung. Botol minumnya harap dilepaskan dulu ya. Oke, boleh adanya yang panik rungu putih, langsung naik ke atas panggung ya. Tangkanya ada di sebelah kiri dan juga kanan. Ayo, boleh langsung saja naik ke atas panggung ya. Oke, langsung saja ya pegangnya dua buah rungunya. Rita ini dapat menirukan suara manusia dan juga sebuah yang lainnya loh. Karena memiliki lidah yang panjang. Rita ini berproduksi atau berkembang biar dengan cara bertelur atau wafi bar. Terima kasih ya. Silahkan turun kembali. Oke, pengunjung itulah penampilan dari Rita, si burung kakak tua koki. Tadi melupakan sesi latihan ya. Sebutkan lagi, petas aneka satya akan sederhana dimulai. Diharapkan kepada pengunjung semua untuk duduk dengan tertib, tidak berlalu lalang dan juga tidak melewati pagar pembatas yang telah kami sediakan. Dimohon kepada pengunjung semua yang membawa balon. Balonnya harap diturunkan terlebih dahulu ya dan juga tidak menjalankan kamera flash saat merekam. Atas perhatiannya, kami ujakan terima kasih. Tidak, tidak menjalankan kamera, eh itu. Tidak menjalankan kamera, tidak menjalankan kamera, tidak menjalankan kamera. Baik, pengunjung masih dalam langkah latihan. Kali ini kita akan berlatih bersama Cantik. Di sini Cantik akan mencoba berlatih tatibut atau burung yang bisa berbicara. Oke, langsung saja kita berlatih bersama Cantik ya. Cantik, di depan banyak pengunjung. Coba beri salamnya dulu. Oke, gimana katanya nama-nama pengunjung. Baik ya, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong cantik ini jenis burung apa sih? Iya, cantik ini merupakan manusia yang berasal dari Miriam. Oke, cantik kalau lagi senang, lagi bahagia, gimana sih ekspresinya? Ya, hadirin sekalian. Itu tadi dia penampilan latihan dari Cantik. Mana dong untuk kekangan semangatnya untuk Cantik. dimana. Bここ kan juga apa-apa. Ha, 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 ha. Terima kasih telah menonton